Kita akan belajar membuat simpul dan chain Jadi pertama, yang pendek dipegang dulu Di tangan sebelah kanan Dan satunya lagi di tangan sebelah kiri Kemudian kalian putar Jadi posisi yang pendeknya di bagian belakang Yang panjangnya di sini Oke Kalau sudah, kalian tahan menggunakan jempol Ditahan Kemudian masukkan hook Jadi hooknya dimasukkan Seperti ini Kemudian tali yang ini Kalian tarik ke luar Oke Kalau sudah, kalian tinggal tarik ujung yang pendeknya Maka akan terbentuk simpul Oke Kemudian Kita akan belajar menarik Ya Aku biasa mengaitkan Benang Aku putar di kelingking Dan ditelunjuk Sehingga aku akan memegang Seperti ini Jadi Buat kalian menaruh benang Itu tergantung kalian Senyamannya kalian Ya Kita akan belajar menarik Nah Menarik itu Membuat chain Kita tarik seperti ini Hingga dia keluar Seperti ini Oke Dan dilakukan berulang-ulang Ini yang dinamakan Chain atau rantai Maka akan terbentuk rantai Kita akan melakukan lagi ya Nah Untuk menariknya itu Tidak perlu terlalu kencang Jadi Cukup Tarikan biasa aja Seperti ini Kalau dari Chainnya sudah lancar Nanti Untuk teknik berikutnya Kita akan belajar lagi Dan ini Hasil chainnya seperti ini Ini yang dinamakan chain dan rantai Nah ini biasa dihitungnya Satu Dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Nah ini Chain ini tuh sebagai Basic Untuk kita Belajar menarik juga Seperti ini